Cendi suku adalah sebuah kompleks cendi Hindu yang secara administrasi terletak di wilayah desa Berjo, Kejabatan Nengar Goyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Cendi ini dianggap kontroversial karena bentuknya yang kurang rezim dan karena penggambaran alat-alat kelamin manusia secara eksprisit pada beberapa figurnya. Cendi suku telah diusulkan ke UNESCO untuk menjadi salah satu situs warisan dunia sejak tahun 1995. Sejarah Singkat Penemuan Situs Cendi suku dilaporkan pertama kali pada masa pemerintahan Britannia Raya di Tanah Jawa pada tahun 1819 oleh Johnson, Presiden Surakarta. Johnson kala itu ditugasi oleh Thomas Stanford Repless untuk mengumpulkan data dan guna menulis bukunya The History of Java. Setelah masa pemerintahan Britannia Raya berlalu pada tahun 1842, Van der Vils, arkeolog Belanda melakukan penelitian pemugaran pertama dimulai pada tahun 1928. Lokasi Cendi suku terletak di lereng Gunung Lawu pada ketinggian kurang lebih 1.146 meter di atas perlukaan laut pada bangunan Cendi suku memberikan kesan kesederhanaan yang mencolok pada para pengunjung. Kesan yang didapatkan dari Candi ini sungguh berbeda dengan yang didapatkan dari Candi-Candi besar di Jawa Tengah lainnya yaitu Candi Borogunur dan Candi Prambanan. Untuk bangunan Candi suku, Candi Rom mirip dengan peninggalan budaya Maya di Meksiko atau peninggalan budaya Inca di Peru. Sutur ini juga mengingatkan para pengunjung akan bentuk-bentuk piramida di Mesir. Kesan kesederhanaan ini menarik perhatian arkeolog termasuk Belanda W.F. Soderheim pada tahun 1930 yang mencoba menjelaskannya dengan memberikan tiga argumen. Pertama, kemungkinan pemahat Candi suku bukan seorang tukang batu, melainkan tukang kayu dari desa dan bukan dari kalangan keraton. Kedua, Candi dibuat dengan agak tergesa-gesa sehingga kurang rapi. Ketiga, keadaan politikala itu dengan menjelang keruntuan Majapahit tidak memungkinkan untuk membuat Candi yang besar dan megah. Para pengunjung yang memasuki pintu utama lalu memasuki Jawa Pura terbesar akan melihat bentuk arsitektur khas bahwa ini tidak disusun tegak lurus namun agak miring. Berbentuk trapezium dengan atap di atasnya. Batuan-batuan di Candi ini berwarna agak kemerahan. Teras pertama Candi, pada teras pertama terdapat Gapura Utama. Pada Gapura ini ada sebuah sengkala memet dalam bahasa Jawa yang berbunyi Gapura Batu Abanbong. Sengkala memet ini adalah angka tahun yang dipahatkan dengan relif gambarnya. Yang berbunyi Gapura Buta Abanbong atau raksasa Gapura Memangsa Manusia. Yang masing-masing memiliki mana? Sembilan, lima, tiga, dan satu. Jika dibalik maka didapatkan tahun. Tiga belas lima sembilan Saka atau empat belas tiga tujuh Masehi. Angka tahun ini sehingga dianggap sebagai tahun berdirinya Candi ini meskipun lebih mungkin adalah tahun selesainya dibangun Gapura ini. Di sisi sebelahnya juga terdapat relif sengkala memet pemenjul gajah bersorban yang menggigit ekor ular. Ini dianggap melambangkan bunyi Gapura Buta Anahut Buntut atau raksasa Gapura menggigit ekor yang juga ditapiskan sebagai 1359 Saka. Saya dua kali ke Candi Suku. Yang pertama langsung bisa melukis di sini dan lukisan saya sudah di koleksi oleh seorang pengacara di Bandung. Candi Suku tempat yang eksotis yang selalu dirindukan orang-orang yang pernah ke sana ingin kembali lagi melihat ke sana lagi. Demikian sekilas pengalaman mengunjungi saya di Suku. Peninggalan Majapahit akhir. Sampai jumpa kembali. Salam NKRI. Tetap jaya. Salam Ejar. Salam Ejar Salam Ejar